Halo selamat sore Sobat Indomaret, apa kabar nih? Hari ini seneng banget aku geresannya bisa nemenin Sobat Indomaret hari ini di live Instagram dan tentunya hari ini Indomaret berkolaborasi sama brand yang luar biasa banget ada Boncabe! Wow, nah kayak tema yang ada di atas aku nih ya, tema live Indomaret bersama dengan Boncabe hari ini tuh seru banget. Nah pas banget ya sore-sore gini bakal nemenin Sobat Indomaret dan juga Boncabe lovers dan juga tentunya hari ini ada bintang tamu yang keren banget. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tau dulu nih ya, apa sih tema seru kita hari ini yang tentunya nih pasti yang Sobat Indomaret yang baru-baru lulus ya kan, baru lulus sekolah pastinya pengen tau dan menggalak apa ya talentnya. Selanjutnya hari ini kolaborasi Indomaret bersama dengan Boncabe mengangkat tema Know Your Talent. Nah kalau aku udah tau nih talenta aku itu adalah berbicara ya, salah satunya adalah bisa jadi host hari ini untuk temenin Sobat Indomaret terus nih ya sepanjang hari kan. Nah tentunya hari ini aku gak akan sendiri karena aku akan menggali lebih dalam lagi sama seorang bintang tamu yang fansnya banyak banget ya kan. Aku pikir katanya BTS hiatus kan, tapi kita tetap ada di sini di sebelah aku ya. Oke, nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Gabriel Prince, tapi sebelum aku ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya aku gak mau terlalu wah banget ya menanya Gabriel Prince ini karena aku gak mau terlalu di-publish banget hubungan kita. Oh gitu. Oke oke, anyway hari ini Prince kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama fans-fansnya. Nah Prince hari ini juga udah menyaksikan di live Indomaret hari ini yang dimana fansnya Prince sih kalau dipanggilnya atau disebutnya itu apa? Prince Satik. Prince Satik. Prince Satik. Halo. Hi Prince Satik. Nah tentunya aku hari ini bersama dengan Boncabe, Indomaret bersama dengan Boncabe itu hari ini mau membawa Sobat Indomaret, Boncabe lovers dan juga Prince Satik untuk menggali lebih deep lagi apa sih talenta yang kamu punya dan tentunya Boncabe juga berkomitmen untuk bisa terus berinovasi dan tentunya menebarkan sarana yang positif nih buat semua yang menyaksikan hari ini Sobat Indomaret, Boncabe lovers dan juga Prince Satik hari ini. Dan tentunya di sore hari ini kita bakal temenin Sobat Indomaret, Boncabe lovers dan juga Prince Satik untuk macet-macetan di jalan sambil nontonin kita live dan tentunya bakal ada banyak hadiah juga yang akan dibagiin hari ini sama Boncabe. Wow caranya gampang banget nih. Yang mau kepoin tentang Prince ya jadi hari ini pastinya aku bakal ngajakin Sobat Indomaret juga bisa nanya-nanya sama Prince tentunya yang berhubungan dengan tema kita ya Know Your Talent mungkin kamu penasaran ya kira-kira gimana sih caranya Prince bisa semultitalenta ini ya kan aku juga penasaran kan jadi buat Sobat Indomaret yang mau nanya-nanya sama Prince bisa banget caranya gampang ya ada format yang perlu kamu isi dalam setiap pertanyaan yang mau kamu ajuin ya harus ada nama kamu kemudian nama Instagram kamu dan juga pertanyaannya apa ya tuh wah rame banget tuh halo Prince salam dari cabang Jogja wuh kayak ini Indomaret aja cabang Jogja ya kan tuh ganteng banget ya waduh ada ayang Prince mohon maaf ya Amel nih ayang aku sementara ya selama satu jam ini aku pinjam dulu oke anyway pastinya di live kita hari ini pastiin kamu juga sediain Boncabe buat nemenin ngemil sore kamu ya dan tentunya nanti kalau misalkan Prince mau ngemil ngemil juga boleh banget nih karena pas banget kita sudah ada Boncabe di depan kita ya varian rasanya kamu tahu nggak Prince yang kesukaan aku yang mana yang mana tuh kamu enggak tahu sih Prince aduh kan ceritanya kita udah kenal gitu loh hahaha keju ya bukan aku tuh level 15 kalau kamu kan keju kan kamu suka pedes nggak suka tapi nggak bisa makan ngemil baik oh ya tapi tetap pedesan mulut netizen sih ya hahaha oke nah hari ini juga pastiin kamu juga sudah sediain snack Boncabe yang nemenin ngemil sore kamu dan pastinya hari ini di live Indomaret bersama dengan Boncabe pastinya ada promo-promo spesial juga yang diberikan nah salah satunya nih ya buat tempat Indomaret habis nonton live ini bisa langsung sambil jalan sambil buka Instagramnya nontonin terus ke Indomaret terdekat nih rumah kamu karena lagi ada promo loh Boncabe di Indomaret ya semua varian apapun ya yang 150 gram kamu bisa dapetin beli dua gratis satu jadi kamu dapet 3 pack ya bayar tapi 2 pack aja ya kan siapa sih yang nggak tahu Boncabe semua udah tahu kalau kamu taunya Boncabe ada apa aja Prince flavornya ya keju makaroni makaroni keju terus yang levelnya tuh ada level 10 level 15 ya kan terus yang pertama kali ada di Indonesia dan juga jadi favorit masyarakat Indonesia itu ada Boncabe tabur nah aku tuh suka banget pas Boncabe tuh ngeluarin yang level 50 tapi memang itu pedes banget sih itu dari dulu iya pelan-pelan dia keluarin levelnya jadi awalnya 10 terus 15 30 sekarang ada 50 lagi terus sekarang ada banyak rasa lainnya ada rasa teri ada rasa nori ada rasa banyak macam deh ada yang rasa rujak juga jadi ada banyak sampai juga ada yang mie instannya juga Prince ya ada yang ramen ada juga mie goreng aduh pokoknya banyak banget deh kamu bisa nemuin semua produk-produk Boncabe di Indomaret oke aku yakin nih pasti semuanya udah nggak sabar ya pengen ngobrol-ngobrol sama Prince ini langsung aja kita sambil nemenin sore hari kamu sambil ngambil Boncabe jangan lupa ya ini juga Prince kalau mau ambil makan kita boleh loh aku udah bawa sendok jadi biar tangan kita tuh nggak kotor ya kan makannya nah tuh berasa nggak sih tuh kriuk-kriuknya ya kan Kak Prince aduh kok nggak ada nyapa aku sih udah mulai banyak loh ya yang nanya-nanya tapi sebelum kita jawab pertanyaan kamu pokoknya ntar kita tampung dulu pertanyaan kalian ya aku duluan dong yang nanya kan aku udah di sebelahnya Prince ya luar biasa loh kok kayak shock kenapa muka dia lebih mulut dibandingkan muka aku ya oke nah Prince kita mau tahu dulu nih ya kan kamu ini sekarang ini juga lagi sibuk-sibuknya sama syuting juga kalau lihat ya tapi mungkin boleh dong di share dulu sama Sobat Ngemaret Boncabe Lovers dan juga Prince Atik nih kira-kira kamu sekarang ini lagi sibuknya ngapain aja sih jadi kemarin aku baru keluar syuting film aku yang kedua wow masih muda loh BTW Prince ini ya aku masih 17 tahun sama dong seumuran sama aku kita seumuran ya jadi kemarin baru keluar syuting terus sekarang aku lagi persiapan untuk bikin film ketiga semoga di tahun ini aku bisa ngeluarin mini album wow jadi selain Prince ini acting juga penyanyi loh ya Sobat Ngemaret ini aku tadi salah fokus nih ngeliatin baca komennya Sobat Ngemaret ada yang ngomong apa oh pake sumpit dong biar tetep selai kukunya nah maunya juga gitu ya tapi mohon maaf nih gak ada sumpitnya ya kakak ya ya gak apa-apa ya aku sini aku suapin makannya ayam biar gak kotor jarinya usah aja nih pelaniwa ya oke anyway berarti sekarang ini Prince lain lagi persiapan film ketiga kan juga baru lulus juga ya selamat ya ya selamat juga baru lulus Sobat Ngemaret ya jadi sekarang fokus untuk syuting film ketiga terus juga mau ngeluarin mini album yes mau ngeluarin mini album wow kalau misalnya aku udah bikin single aku yang ketiga di tahun ini oh udah tiga loh singlenya luar biasa oh dua berarti mau ketiga dong ketiga oke kalau keluar di tahun ini palingan kalian semua mini album so I'm very excited sih yeay kita juga excited banget loh gak sabar ya pasti Prince Atik juga udah excited dan gak sabar juga pengen tau nah kalau misalnya nih ya aku mau tau soal film dulu deh karena kita bahas satu-satu ya karena kan banyak banget tau nyentak kamu nih mohon maaf ya jadi kamu kalau misalkan shooting film itu sendiri ya ya kalau boleh tau biasanya kamu suka spoiler-spoiler gitu gak sih di social media kamu? kayak misalnya kamu jadi apa, berperan sebagai apa gitu kalau gitu sih gak terlalu ya karena kadang-kadang juga gak dibolehin kan spoil di social media ya cuman kadang-kadang kalau misalnya aku lagi di set ya aku palingan cuman foto bareng temen-temen aku yang lagi di set juga dan palingan cuman post kayak satu dua story karena emang kalau misalnya lagi shooting terbatas banget sih yang boleh di post di social media dan juga pasti sibuk banget gak sih? ya kan? ya kalau misalnya udah di set itu bener-bener kita harus menjadi karakter itu kan ya jadi mindsetnya udah beda kalau di set oke menarik nih ya nah tapi kalau kita boleh tau nih ya kan kamu selalu udah masuk film ketiga udah ada dua single ya film kedua ya kan? film kedua mau ketiga gitu wah kita aminkan secara cepat dong ya nah apa sih awal mulanya turning point kamu akhirnya kamu memutuskan untuk terjun di dunia entertainment karena itu masuk ke dalam dunia entertainment kan? kita juga pengen tau nih apa yang akhirnya buat kamu kayak tau ih kayaknya passion gua di ini nih? hmm oke jadi sebenernya dari kecil aku udah ya aku ada intian untuk masuk ke dunia entertainment karena dulu mamaku juga sempet ya dia sempet main finetron dulu ya 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 jadi penanya juga kan itu udah pernah ketemu kan? oh iya iya ya jadi mungkin karena itu ya aku jadi juga kayak terinspirasi dari mama untuk terjun ke dunia ini cuman kan waktu itu aku sering cinta ini sih aku dulu kan anaknya pemalu banget masa? iya sampe sekarang sih masih ya masih shy shy gitu oh shy 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 cat iya jadi ya aku gak nyangka sih semua yang bakal terjadi secara tinggi cuman pas aku dapet oportunisinya i told myself like you have to take it gitu kamu harus berusaha untuk put your mindset in this industry karena this chance only comes once gitu loh iya bener kan oh di saat ada kesempatan ambil gitu ya bener tapi berarti yang mendorong kamu untuk terjun ke dunia entertainment ini sebenernya lebih ke mama lebih ke mama sih iya lebih ke mama apa yang akhirnya bikin kamu kayak jadi pede karena kamu bilang kamu memalu nih iya apa awal mulanya kamu start di dunia entertainment? apa awal mulanya? oke jadi sebenernya it's a funny story waktu itu temen aku ada yang post tiktok kan oke dia post tiktok ya social media memang sekarang luar biasa sih ya jadi dia post tiktok waktu itu di sekolah kita lagi ada acara music festival day oke music festival day berarti kita bisa pakai baju bebas kan waktu itu dia kayak iseng bikin tiktok dia ambil klip-klip aku di sekolah terus dia upload di tiktok terus awalnya aku suruh dia delete videonya karena aku merasa jelek di video itu kan oke terus tiba-tiba ya the next day sejuta orang yang nonton videonya terus buat nanti akhirnya jadi 3 juta orang yang nonton terus setelah itu ya Instagram aku mulai naik juga kan gak tahu gak tahu kenapa gue bisa naik karena sebenernya dia gak taruh akun aku di mana-mana tapi memang netizen luar biasa sih bisa jadi detektif luar biasa bener-bener ya setelah itu baru aku bikin keputusan untuk bikin tiktok akun sendiri nah pas itu aku sempet post cover dan T. Ocha lihat covernya oh berjasa sekali temen kamu ini berarti ya nanti ya kamu harus sangat berutang budi juga nih sama orangnya iya bener-bener cuman i just find it funny karena waktu itu aku kayak bener-bener yakin banget that aku gak bakal masuk ke industri ini karena aku anaknya memalu banget kan oh kamu udah ada sebutan itu ya? gak pengen terjun ke dunia entertainment iya pengen sih pengen cuman aku gak yakin i'm not confident in myself iya oke oke ya kalo misalnya aku masuk di dunia ini palingan aku cuma backstage doang itu mindset aku waktu itu iya iya tapi ternyata ya this all happened and i'm very grateful for it yes dan kita juga grateful sekali ada Prince hadir memenuhi layar kaca kita semua sekarang ini ya gak sih? wow luar biasa loh dan memang kayaknya ya mukanya Prince ini luar biasa banget mukanya mirip banget sama artis Korea tapi emang kamu kalo kita ngobrolin artis Korea aku jamin ke situ sedikit ya kamu pernah gak sih dimirip-miripin pas kamu sekolah kayak artis Korea siapa gitu? atau misalnya personil BTS atau personil NCT gitu kan? kalo di sekolah ya aku sempet dimirip-miripin cuman gak terlalu often ya cuman mungkin kadang-kadang temen aku bilang kayak kamu mirip banget sih sama kayak siapa ya? Taehyung? oh iya Taehyung? oh iya Taehyung? bener banget ya ya ada kelas waktu itu sampe sabar dengan aku terus dia bilang kayak kak, kak ada di BTS ya? ya masih kecil banget tapi ya cuman gitu-gitu doang sih walau yang kan cuman siapa kali aku post tiktok atau foto di instagram pasti semua komennya kayak oh Prince mirip sama ini Prince mirip sama ini terus nanti kalo misalnya ada yang komen gitu ada 50% yang setuju terus 50% nya kayak gak setuju kan berantung gitu kayak gak, gak mirip sama sekali terus ada orang yang bilang kayak gak mirip-mirip gitu jadi mereka berantung terus di komen padahal tuh gak cahaya untuk dimirip-miripin oh iya iya itu dia tapi gak apa-apa itu menaikkan engagement ya oke nah berarti sekarang ini Prince tuh ada di dunia acting iya juga misalnya masuk dalam part of entertainment juga ya misalnya ber-acting iya terus kemudian nyanyi juga terus sekarang juga kamu merambah sebagai content creator ya nah dari itu semua nih kira-kira yang paling comfortable buat kamu tuh dimana sih apakah nyanyi? apakah acting? ataukah kamu bikin content di instagram atau tiktok kamu? apa ya sebenernya aku enjoy semuanya sih kak ya aku pikir kalo misalnya aku bisa lakuin semuanya ya kenapa enggak kan cuman ya sebenernya untuk sekarang mungkin karena aku masih baru di industri ini ya aku berusaha untuk enjoy semuanya aja emang dari kecil aku udah suka nyanyi suka acting cuman oh dari kecil kamu udah suka acting ya acting nangis mama mau beli ini ya iya 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 enggak tapi aku dulu sering ikut school play gitu kalo ada drama-drama aku suka ikut ya iya 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 lebih suka cuman sekarang kayak ada ada audience watching me gitu ya iya 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 di pilihnya pasti beda cuman aku ya enjoy gitu tapi kamu ngerasa gak sih Prince eme bakat kamu salah satu nya dalam beracting ini tuh kayak ada emm Yang pastinya aku belajar baik dari mama sih. Jadi setiap kali aku perlu any advice atau misalnya. Nah kadang-kadang kan kalau misalnya aku lagi di set, mama juga sudah temenin kan. Kalau misalnya aku baru pakai kikinya, biasanya dia kasih pointer ke aku. Kayak enggak, kamu kurangnya di sini. Jadi aku belajar baik dari mama sih. Nah, jadi memang sudah ada bakat alami ya dari mama tercinta ya. Sama seperti buah cabai juga yang tentunya cabainya alami tuh. Kita makan lagi ya. Perlu sop-soapan enggak nih netizen jangan ini ya, tolong jangan semburu sama kita. Kedengeran enggak tuh suara kita lagi makan? Ketis baik banget ya, ASMR. Aku juga ambil gitu deh. Tapi kalau dia kayaknya ganteng, kalau aku kayak agak di skip aja deh gitu ya. Nah, tentunya juga ini ya. Kalau misalkan Sobat Nemaret, Boncabe Lovers dan juga Prince Atik yang belum tahu nih, Boncabe itu juga salah satunya. Itu merupakan Boncabe sambal tabur yang pertama dan tentunya favorit nih di Indonesia. Pasti siapa sih yang belum tahu sama Boncabe? Semuanya tahu kan? Dan tentunya juga Boncabe terus berinovasi. Ada yang instan juga, ada ramen. Ramennya tuh level 30 dan juga ada mie gorengnya juga. Yang tentunya rasanya enak banget. Dan semuanya bisa kamu dapetin di Indomaret ya. Dan tentunya juga nih sekarang Boncabe Macaroni Krispy ini ada rasa varian baru. Ada varian baru yang tadi kamu cobain itu yang keju. Nih, yang ini nih. Nanti kalau misalnya kukunya biar sleigh, kalian bisa beli Boncabe-nya di Indomaret. Terus habis itu sekalian beli sumpitnya juga. Tahu nggak bisa pakai sumpit di rumah ya. Makannya pakai sumpit. Terus jangan lupa nanti mention ke official Boncabe ya di Instagram. Nah, yes. Dan aku sukanya yang pedes. Emang aku sukanya pedes-pedes aja biar kebal gitu loh Prince sama omongan netizen. Mungkin yang pedesan banget ya. Ini ya, kebetulan karena aku suka pedes ya. Karena keluarga juga suka pedes. Balik lagi, kadang-kadang ada bakat alami dari keluarga ya. Kalau kamu acting talentanya kalau aku... Makan pedes. Iya, makan pedes. Makanya suka ngomong salah satunya kan? But well. Nah, Prince, tapi kamu bisa tahu apa ya, ngomongin soal talenta lagi ya. Kamu bisa tahu kayaknya talent gue tuh di acting, talent gue tuh dinyanyi. Itu pas umur berapa? Umur berapa ya? Kayaknya aku mulai nyanyi pas aku umur 6. Oh, masih muda sekali. Jadi dari kecil aku selalu udah tertarik sih sama music. Dari kecil emang aku udah tahu kalau misalnya aku kuliah, aku bakal ke jurusan Miss Go Art. Jadi dari anak-anak aku always been artistic. Jadi ya mungkin dari kecil sebenarnya aku udah... Dia tahu ya, I want to be a singer cuman gak tahu gimana cara dapet that feeling of confidence gitu loh. Karena waktu itu aku inget banget. Terus saking pemalunya, waktu itu aku sempet disuruh nyanyi buat school play kan. Terus ya sebenernya gak banyak yang nonton sih. Cuman aku sampe nangis karena saking gak mau nyanyi. Saking gak mau nyanyi di depan orang. Oh iya kamu pernah nangis di depan umum? Enggak, enggak nangis di black stage. Oh belum, oh di black stage kirain. Akhirnya di cancel, akhirnya gak jadi nyanyi. Oh kamu pernah di momen itu berarti ya? Pernah di momen itu, iya. Apa yang akhirnya bikin kamu jadi... Apa ya? Membangkitkan kamu untuk bisa coba lagi gitu. Kan biasanya ada yang trauma gitu kan. Iya tapi itu juga apa ya. I think karena orang-orang yang disitar aku juga sangat supportive dan selalu dikeluarkan terus. Yang penting karena itu that made me more confident in myself sih. Ya aku juga setuju sih. Memang support system itu sangat amat berpengaruh ya. Salah satunya juga keluarga, terus juga temen-temen sekolahnya juga ya. Salah satunya kalau misalnya gak ada temen kamu juga ya. Prince ya yang bantuin ngeposting itu dan memviralkan itu di social media, di tiktok. Mungkin juga Prince gak akan banyak di layar kayu dan se-viral sekarang ini. Nah tapi ya Prince ya kan sekarang kan semua rata-rata ya generasi-generasi kamu udah banyak sama di social media juga ya. Dan tentunya kamu bisa lihat keviralan kamu di social media. Nah kamu merasa gak sih sekarang ini viral banget di masyarakat Indonesia ini? Bahkan sampai ke luar Indonesia. Iya sih, aku kayak gimana ya? Aku orangnya mungkin karena terlalu bodo amat. Oh oke. Kamu apa sih Zodiaknya Leo ya? Cancer. Oke, ya cancer lagi aduh. Aku tuh trauma loh sama cancer loh. Kenapa tuh? Aku pernah disakitin sama cancer. Aduh. Oh kamu cancer? Betul lagi ulang tahun dong. Aku gak bakal nyakitin loh. Oh iya oke. Sudah di ini ya. Oke. Nah jadi Prince cancer gengs ya. Aduh aku emang agak-agak trauma sih emang sama cancer. Pas tau kamu cancer aku jadi agak takut nih. Tapi kalau dia udah ngomong aku gak bakal nyakitin, oke aku percaya sama kamu Prince ya. Nah Prince, gimana kamu kan tadi kan kamu bilang kamu bodo amat ya. Tapi ada gak sih yang, ya balik lagi ya kan kita kadang-kadang gak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi ada gak sih yang bikin kamu gak comfort sama komentar-komentar netizen? Sama kamu terjadi dunia entertainment ya. Mengingat kan sekarang ini dunia entertainment itu luar biasa banget. Di saat kamu viral, kamu bisa disaksiin semua orang bahkan di seluruh dunia. Bukan uncomfortable sih Kak, mungkin lebih ke pressure ya. Aku ya kadang-kadang suka rasa sedikit pressure karena banyak banget yang ngeliatin aku kan. Dan itu setiap hari kayak aku merasa pressure untuk selalu be the best version of myself. Aku gak mau keliatan kayak sedih atau ya gimana pun di depan orang. Karena emang kalau udah masuk ke industri ini, kita sudah jadi public figure. Iya kan. Jadi kalau ya secara mindset dan lain-lainnya kita udah harus ada mindset yang kuat banget kalau udah masuk ke sini kan. Nah mungkin ya kadang-kadang gak ke uncomfortable tapi aku lebih rasa pressure aja. Untuk be the best version of myself. Terus kadang-kadang aku kan suka di compare sama orang-orang lain. Mungkin karena aku sering ngeliat comment kayak gitu aku kayak ah ya sebenernya kayak orang itu lebih bagus sih dan gini-gini. Aku suka compare myself to other people juga maksudnya. Tapi mungkin lebih ke kayak in a positive way kali ya. Jadi tetap berusaha untuk jadi yang terbaik juga dan juga tentunya tidak memberikan vibes-nya negatif justru ya. Bener sih. Yang pastinya aku pake small comment-comment itu untuk jadi my motivation sih. Jadi membangun ya. Nah tapi kamu suka balas-balasin komen-komen gak sih kalau di social media kayak di TikTok kamu, di Instagram kamu? Balas, ya sering sih. Ya sering. Karena kan kamu sampai sekarang ini ada berapa banyak nih member Prince Attic? Kalau di TikTok kurangnya nih kalau gak salah 2,6 sekarang. Wow, 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 wow. I still don't believe it sih. Luar biasa loh ya. Ya semoga dengan hadirnya kamu sekarang ini kan berarti kamu udah berapa tahun kurang lebih terjun di dunia entertainment ini? Kurang lebih 2 tahun kayaknya. 2 tahun? Wow, luar biasa loh. Semoga semakin terus dan semakin cemerlang dan juga tentunya bisa jadi berkat juga buat banyak orang ya Prince ya. Amin. Nah, bahkan tadi kalau kita ngomongin ke viralannya Prince ya. Bahkan sampai disorot juga sama Korea. Tadi aku sempat baca-baca komen-komennya juga tuh. Cuma ini juga masuk dalam list pertanyaan aku ya. Nah kan kamu, aku udah sempat tau kalau kamu tuh ditawarin sama SM Entertainment ya. Nah, tapi sebelumnya aku mau tau dulu. Kamu suka K-pop gak sih? Suka Korea deh. Suka Korea gak sih? Oke, dulu aku gak tertarik sama K-pop sama sekali ya. Oke, fun fact ya. Setelah mukanya mirip-mirip kayak Korea loh. Terus? Cuma mungkin sekarang karena sering di compare, terus ya sering dimiripin sama artis halis Korea. Aku jadi penasaran juga kan. Jadi akhirnya aku nonton my first K-drama waktu itu. Apa tuh first K-drama kamu? It's Okay Not To Be Okay. Oh, itu aku suka juga. Tapi kamu mirip loh sama dia loh. Oh iya. Ya miripnya sama yang ganteng ya, tolong mohon maaf nih. Terus memang ganteng sih emang orang Korea ya. Kenapa ya? I watch that, terus akhirnya suka kan. Suka banget malahan. Habis itu I swear watching a lot of K-drama, terus baru mulai dengerin K-pop dikit-dikit. Dan dari yang gak tertarik sama sekali, jadi lumayan suka sih sekarang. Oke, nah balik lagi ke SM Entertainment ini ya. Kan aku denger kamu tuh dapet tawaran ya untuk join ke SM Entertainment. Keren banget gak sih temen-temen Maret, tapi yang aku dengar kamu menolak hal itu. Nah itu kondisinya pas kamu nolak, itu pas kamu udah suka sama K-pop dan K-drama itu atau kamu udah mulai mendalami perkoreaan atau sebelum itu? Sebelum sih gak. Oh sebelum, awalnya boleh ceritain sedikit dong. Emang awalnya dari SM Entertainment tuh menawarkannya tuh seperti apa sih? Jadi waktu itu mereka sempet menawarin aku untuk join private auditionnya mereka. Wow. Terus ya awalnya aku sebenernya ya I was interested of course. Karena aku tau emang SM itu emang company yang gede dan agency yang gede. Ya pasti banyak orang juga pengen masuk ke auditionnya kalau mereka bisa kan. Maksudnya kayak it's a very good opportunity gitu loh. Jadi aku sebenernya dari pertama udah rencananya sih mau ambil loh opportunity-nya. Cuman waktu itu, karena aku denger-dengar dari temen aku, mereka pada bilang kalau misalnya aku masuk ke SM Entertainment itu secara image. Dan secara ya who you're gonna talk to, how you're gonna look, dan ya semuanya bakal dikontrol sama mereka. Dan aku juga bakal jauh dari keluarga untuk a very long time kan. Sementara aku masih belum bisa jauh dengan keluarga aku waktu itu. Juga masih sekolah dan karena waktu itu aku juga apa ya, juga merasa kayak aku mau bikin nama untuk diri aku sendiri di Indonesia dulu. Dan aku mau dapet pengalaman dulu dan aku sebenernya harus belajar banyak disini dulu sih. Jadi aku mau bikin nama untuk diri aku sendiri dulu, baru mungkin kalau mereka kasih kesempatan lagi, baru ya aku bakal ambil. Ya kita support Prince, jadi member Korea ya. Oke, nah tapi kan berarti kalau misalkan masih membahas soal Korea nih ya Prince ya. Tadi kan kamu bilang kamu sekarang udah mulai mendalami ya, udah mulai ya kalau dibilang suka, udah mulai suka berarti. Ya udah mulai suka, ya udah mulai suka. Nah tapi kamu suka jadiin kayak misalnya MV-MV yang ada di situ, jadi style kamu juga gak sih dalam sehari-hari kamu berpakaian kah? Atau mungkin juga buat referensi-referensi acting kamu kah? Kayaknya iya sih. I mean, I feel like my outfit right now juga lumayan nih ya, Korean style banget ya. I've been really liking the Korean style lately sih. Oke, Nek boleh lagi sambil makan loh ya. Jadi kita tetap enjoy the show ya tentunya dengan tetap makan macaroni crispy boncabé ya. Yang dimakan sama Prince ini sekarang, ini yang varian yang terbaru dari boncabé macaroni crispy. Ini yang rasa nachos cheese ya. Dan tentunya ini pedasnya masih bisa ditolerin. Gak terlalu pedas kan kamu bilang gak terlalu suka pedas banget. Nah ini tuh sebenarnya levelnya tuh cuman level 2 doang. Jadi pedasnya pedas-pedas gili gimana gitu ya. Tapi tetap enak buat kamu yang orang Indonesia kan gitu ya Prince ya. Biasanya maunya makan tuh yang ada kriuk-kriuknya. Nah memang pas banget buat kamu. Karena lagi ada promo juga di Indomaret. Macaroni crispy boncabé beli 2 gratis 1. Dan promo ini berlangsung dari kemarin nih tanggal 15 Juni ya. Dari 2 hari yang lalu deh lebih tepatnya ya. Sampai nanti tanggal 21 Juni. Jadi jangan sampai ketinggalan dan kelewatan langsung aja ke Indomaret terdekat. Langsung borong sebanyak-banyaknya. Buat temenin kamu nontonin nanti kita tungguin film-filmnya Prince lagi kan. Terus lagi tuh sambil nonton Korea juga bisa ya. Nah kita balik lagi ke pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan aku lagi ya. Aku mau bacain dulu pertanyaan dari Sobat Indomaret, Boncabé Lovers dan juga Prince Atik. Yang sudah ada banyak banget nih di kolom komentar ya. Dan aku mau kasih tau juga bagi yang bertanya hari ini sama Prince ya. Kalian bisa dapetin special hampers dari Boncabé. Nah jadi yang aku bacain nanti pertanyaannya. Sesuai dengan format yang tadi aku bilang ya. Nama, nama kamu yang asli ya. Jangan nama samaran dan juga jangan nama panggung. Terus nama account IG kamu sama pertanyaannya apa untuk Prince ya. Yang sudah sesuai format dan juga pertanyaannya nanti aku bacain. Berarti kamu yang nanti akan di DM sama tim Boncabé ya. Untuk kamu bisa dapetin hadiah special hampers. Pastiin kamu udah follow dulu accountnya Indomaret dan juga udah follow accountnya Boncabé yaitu at official Boncabé. Nah udah masuk nih pertanyaan pertama ya. Dari at mom underscore alaya. Oke ini agak sebuah challenge untuk Prince ya. Prince berani nggak cobain level Boncabé yang 15? Deng-deng. Kenapa sih? Ini pertanyaannya out of topic tapi menarik juga sih kan. Ya. Coba satu ya. Berani sih. Berani ya. Let's go. Ini aku boleh buka dari sini nih ya. Ini yang level 5. Ini jangan. Ini level 10. Oh oke. Kurang pedas ya. Ini ya level 15. Tuh. Oke. Are you ready? Ready. Ready. Oke. Aduh susah guys. Aku jadi grogi nih takut napa-napa kan. Duh-duh. Aku bukanya coba boleh dibantu. Boleh dong. Tengaja emang. Karena aku ceritanya mau agak lemah gitu kan. Biar dibantuin. Emang agak susah ya. Iya ya. Agak susah ya guys. Gak apa-apa. Kita lihat sebuah keviralan Prince membuka Boncabé makanan dikrisp level 15. Nah. Tadah. Sudah ada. Berhasil. Tadah. Oke Prince silahkan. Ini wangi pedasnya aja udah kecium nih kan. Gak usah banyak-banyak gak apa-apa kok Prince. Aku udah sediain kamu minuman. Sedikit aja satu atau dua. Oh banyak loh. Ini buat semuanya nih. Tolong ya. For you guys. Boleh dilihat silahkan kameranya sini. Iya tuh. Moham Allah ya. Untuk kamu. Ya. Semua pada Prince ganteng banget ya. Ampun. Sarang Heo. Sarang Heo. Nah. Ayo tunjukkan kegantenganmu meskipun kamu makan level 15 ya. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Hmm. How? Hmm. Hmm. Belom. Biasanya nanti baru berasa pedas. Ya detik-detik ke 5. Ini mah gak pedas. Oh. Wah. Kayaknya dia berusaha cool. Tetep cool ya di depan kalian ya. Hmm. Gimana Prince? Enak ya. Pedas gak? Enggak sih. Yakin? Yakin. Kita tunggu sambil. Hahaha. Tolong. Semuanya. Jujur. This is really good. Maksudnya kayak. The spiciness juga. You can handle it. Karena rasanya enak banget. Tuh kan. You can handle it. Langsung aja. Choose ke Indomaret. Gipromo. Beli dua gratis. Satu. Semua varian. Jadi kamu bisa beli. Satu-satu nih. Yang level 15, satu. Level 10, satu. Terus yang varian terbarunya. Yang rasa nacho cheese. Langsung beli satu. Jadi dapet tiga. Karena beli dua gratis. Satu yang. Nih nih. Ini jumbo pack ya. Yang 150 gram. Tuh. Choose langsung ke Indomaret. Karena cuma sampai tanggal 21 Juni. Oh butuh minum Prince? Aman-aman. Oh aman. Wow aman. Luar biasa sekali. Wuh. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini dari accountnya Rina M39. Rina M39. Halo. Halo Rina. Ijailah. Saat aja nih. Salam kenal ganteng. Eh warnanya dong. Saat kapan mengetahui talent yang timbul. Gimana caranya mengasah. Gimana cara mengasahnya agar bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan banyak orang. Gimana tuh. Gimana ya. Oke. Jadi sebenernya. Nih pertanyaannya. Pastinya. Sangat amat. Harus dari hati kamu yang terdalam. Very deep sih. Oke. Yang paling penting sih. Kalo misalnya ya. Just. I feel like for me. Just follow your dreams ya. Walaupun. Walaupun mungkin. Kamu merasa kayak ada banyak orang yang lebih baik dari kamu. Just keep following your dreams. And keep fighting for it. Karena siapa tau. Like you know. How short life is kan. Siapa tau. In the future. Things are gonna go your way gitu. Yang paling penting. Orang orang yang disekitar. Orang orang yang disekitar kamu. Support you. And love you for the way you are. Dan. Kamu harus membuat mindset kamu. And you have to tell yourself that like. You can be here. And you're here for yourself doa. And you wanna be the best version of yourself always kan. You always wanna keep going up. Jadi selalu ngingetin itu. To yourself. And. Kalo misalnya mindset kamu udah bener. Dan. Lingkungan kamu udah mendukung kamu terus. I feel like those two things itu. That's all you need. Ya. Oke. Silahkan nanti dipotong. Penggalan yang disampaikan quotes dari Prince ya. Di Instagram TV nya Official Boncabe setelah ini. Nanti habisnya jangan lupa mention. Ke Official Boncabe dan juga Gabriel Prince ya. Dan saya Kristania. Nggak oke belum. Tapi bagus banget. Luar biasa sekali. Semoga bisa menjawab kamu ya Rina. Dan memang aku setuju sih. Untuk bisa. Apa ya. Mengasahnya itu juga harus timbul dari diri kita juga ya. Kemauan kita juga untuk bisa. Level up. Setuju seperti itu ya Prince ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah. Untuk pertanyaan berikutnya lagi. Aku akan keep dulu. Silahkan aku kasih kesempatan kamu. Untuk bisa bertanya ya. Sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Kita akan bacain nanti masih ada tiga penanya lagi. Jangan lupa. Formatnya adalah nama kamu. Kemudian nama account Instagram kamu. Dan juga jangan lupa pertanyaannya apa ya. Tentunya masih dengan tema kita hari ini. Dimana kolaborasi Indomaret bersama dengan Boncabe. Know your talent. Nah. Oke. Sekarang kita masuk ke sedikit lebih private nih Prince ya. Ini gak apa-apa ya. Kita masuk lebih private tapi gak yang gimana-gimana kok. Jadi kalau misalnya Sobat Indomaret mau nanya. Boncabe lovers mau nanya. Atau Prince Atik Dio mau nanya. Boleh silahkan ya. Tapi jangan melenceng dari tema kita ya. Aku juga gak tau jauh kok melencengnya ya. Aku pengen tau nih. Kan kamu sekarang. Semua orang. Semua mata tertuju sama Prince lah ya. Dengan talenta yang dipercayakan Tuhan sama Prince. Sampai sekarang bisa jadi berkat dengan karya-karya kamu. Terus juga kamu juga sekarang orang-orang udah mulai tau kamu gitu. Orang-orang kalau kamu jalan kemana pasti ngeh. Oh ini Gabriel Prince gitu. Kamu merasa nyaman gak sih sama posisi kamu sekarang ini dengan ketenaran kamu? Ya sebenernya ya seperti yang aku bilang tadi sih Kak. Aku berusaha untuk enjoy aja. Karena aku juga termasuk baru di industri ini. Masih ada banyak hal yang aku harus pelajarin dulu. Dan ada banyak pengalaman yang aku belum ngalamin kan. Jadi ya walaupun aku merasa uncomfortable. Aku berusaha untuk enjoy terus. Karena that's the only way that I can be a better version of myself kan. Jadi walaupun mungkin ya kalau I'm being honest sih. Mungkin aku ngerasa sedikit gak nyaman kalau misalnya aku lagi blue-an. Terus ada yang ngefotohin tanpa izin gitu. Ya ya ya. Karena ada yang suka gitu kan. Di video, di diam. Cuman mungkin ya itu hal yang wajar sih. Dan kalau misalnya kita udah masuk ke industri ini. Kita harus persiapkan diri kita sendiri untuk ya hal-hal kayak gitu. Iya sih. Oh luar biasa. Memang mentalnya udah luar biasa ya. Memang kadang-kadang usia itu hanyalah umur. Tetap pedewasan itu harus tergantung dengan pribadinya masih musting. Salah satunya Prince nih ya. Jadi memang kamu udah bisa ada di dunia ini. Berarti kamu juga secara mental udah siap untuk bisa ya ibaratnya menjalani masyarakat. Masyarakat yang mungkin juga akhirnya jadi privacy kamu juga agak terganggu pasti. Karena pasti kalau orang ngeliat kamu, kamu lagi nongkrong. Jadinya minta foto. Tapi kamu gimana? Dengan kehebuhan netizen kamu apakah bersedia langsung di fotoin? Atau ajak foto bareng kamu mau gitu? Sebenernya I love it when people come up to me and ask for a picture gitu. Kamu extrovert sebenernya ya? Enggak sih. Maksudnya kayak I just feel touched gitu kayak. Someone knows me. Terus mereka kayak minta foto. Enggak ya? Sebenernya I love it. Cuman kadang-kadang kalau misalnya aku lagi capek. Ya. Aku masih kayak I still love to take pictures with them. Cuman kadang-kadang there's been a couple times yang kayak. Mereka nggak ngomong sama aku. Terus langsung kayak handphonenya di muka aku gitu. Ya ya ya. Awal kayak gitu kayak aku masih kurang nyaman. Cuman ya I just try to enjoy it. Dan aku juga ya yang pastinya seneng banget kalau misalnya ada yang minta foto sama aku kan. Ya. Karena ya I really appreciate it. I really appreciate it. I feel really touched. Ya. Dan tentunya juga sebenarnya Prince juga di saat kondisi sekarang ini ya tetap be original, be yourself juga ya. Dengan humble nya kamu. Ya. Juga tetap bisa seperti kamu beraktifitas seperti biasa ya. Intinya adalah be original, be yourself. Di saat kamu mungkin juga pastinya ada ya seperti roda kehidupan. Kadang di atas dan di bawah. Tapi apapun itu tetap jadi the best version of yourself. Sama seperti Bon Cabe juga. Ya. Yang selalu original dan juga selalu mendukung terus be original, be yourself ya. Dan tentunya hari ini juga acara kita live Instagram kita hari ini Prince dengan mengangkat teman New York Talent itu mau ngajak juga semua yang menyaksikan untuk bisa berani untuk bisa mengeksplore dirinya. Untuk bisa mengeksplore dirinya dan juga tentunya bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Indonesia. Nah tapi kalau aku boleh tahu ya Prince ya. Pasti aku yakin nih kebanyakan kalau anak kecil ditanyain dulu pas anak kecil ya. Biasanya cita-citanya itu common banget. Nah kalau kamu dari kecil sebenarnya punya cita-citanya sebagai apa sih? Udah ada belum sih? Atau mungkin pas dari kecil kamu udah tahu gue mau jadi artis gitu. Gue mau jadi penyanyi gitu. Udah ada belum sih kamu? Apakah sama dengan apa yang terjadi sekarang ini? Oke jadi sebenernya ya dari dulu aku pengen jadi penyanyi kan. Oh wow. Emang dari dulu aku ada impian untuk terjun ke dunia entertainment. Karena aku sering lihat mama di panggung. Terus aku sering lihat di akhir juga. Jadi lihat seeing her do that juga bikin aku tertarikan dengan dunia ini. Cuma waktu itu aku juga pengen jadi... I wanted to be in the army waktu itu. Oh ya? Iya. Mungkin karena aku lihat terlalu banyak film war ya. Terus kamu lihat juga berseragam, ganteng, keren gagah gitu ya. Bener bener bener. Jadi waktu itu aku pengen masuk ke army. Ini bukan army BTS ya? Bukan, bukan. Tentara tentara. Soldiers. 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 Terus mereka mikirnya army BTS soalnya. Oh enggak, enggak, enggak. Ya tapi ya... The main thing is dulu aku pengen jadi penyanyi. Cuma seperti yang aku bilang tadi, aku gak nyangka semua akan menjadi secepat ini kan. Wow. Emang kita gak ada peratau rencana Tuhan ya? Luar biasa. Bener. Jadi every single day aku ya... Merasa bersyukur banget. Dan ya... Puji Tuhan banget, I'm able to be here. And I'm able to be in the position that I'm in right now. Wow. It's crazy sih. Aku masih belum... Masih belum kayak... Fully... Apa? Fully... Fully accepted gitu loh. Tapi... Ya dengan... Tadi yang disampaikan juga sama Prince ya. Tetep... Be original, be... Himself ya. Tentunya juga untuk bisa jadi inspirasi juga untuk semua yang menyaksikan ya. Apalagi kan sekarang juga Prince juga tau kalau sekarang ini kamu udah jadi public figure, udah dilihat sama banyak orang. Dan kamu harus memberikan yang positif juga buat mereka. Nah... Berarti ngomongin soal... Tadi kan kamu sempat mention your mom ya. Berarti... Kalau gitu kita bisa bilang... The biggest supporter... For you... Yes. On this entertainment adalah your mom. My mom. Wow. Selalu my mom. Setiap kali ya... Setiap kali aku merasa sedih atau setiap kali aku butuh advice. Atau I need a role model tuh... Selalu balik ke my mom sih. Wow. Ya. Berat nih ya untuk para wanita-wanita ya yang mau menjadi kekasih dari Prince. Prince kamu harus bisa... Ibaratnya sama lah mamanya. Tapi kalau ngomongin gitu... Pacar udah punya Prince? Hmm... Untuk sekarang... I'm single sih. Oh I'm single. Single ya. Bukan jomblo sih single aja guys. Ya tapi... Ya sempat ada mantan sih. Oh aduh. Hahaha. Oke. Ya udah nanti kita lanjut lagi ya. Cepat abis aku bisa daftar kan. Jangan-jangan ya. Nanti abis aku dibilangnya... Ehh... Brondong lagi yang mau brondong. Tapi gak apa-apa. Prince aku suka banget your energy. Aku suka banget gimana cara... Pulau pikir kamu juga. Thank you. I mean kayak... Jarang loh misalnya anak-anak sekarang yang memang... Aku kenal yang memang mereka punya pemikiran dan mindset seperti kamu gitu ya. Hopefully kamu bisa... Menjadi berkat juga dengan adanya kamu di dunia entertainment ini. Di social media kamu. Kamu bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan talentanya. Untuk semuanya. Dan... Kita lanjut lagi ya Prince. Karena... Udah banyak banget sih. Nanti aku bisa diserbus sama netizen ya. Karena gak bacain pertanyaannya mereka ya. Oke udah ada pertanyaan ketiga nih. Dari account devian ya. Oh oke ini pertanyaannya menarik ya. Ngomongin pola makan. Nah karena kan kita lihat juga... Prince badannya bagus banget. Tinggi juga kan. Nah itu kita perlu tahu juga. Kamu... Ada jaga pola makan gak sih? Terus tips dong biar tetap produktif dan aktif di tengah kesibukan. Terus... Oh banyak juga di pertanyaannya ya. Plus spill dong varian bon cabe apa yang Prince suka. Satu-satu deh. Pola makan dulu. Pola makan dulu. Iya. Ya sebenernya... Mungkin karena... Schedule aku lumayan ketat. These past few months. Pola makan aku gak terlalu teratur. Cuman ya setiap kali aku... Ya setiap kali kayak jam makan gitu. Aku berusaha untuk kayak... Eat healthy food. Dan... Aku udah jarang makan junk food sih sekarang. Oke. Perlu ada yang ingetin makan gak setiap hari? Eh... Sebenernya iya perlu sendiri. Oh... Butuh PA berarti. Bukan pacar bukan. Jadi ya... Walaupun... Kadang-kadang pola makan aku gak terlalu teratur. Aku berusaha untuk makan healthy terus. Karena... I feel like if I eat healthy food then it will make my body healthy juga kan. Jadi paling kan aku makan kayak salad atau... Salmon gitu gitu sih. Wow... Ih sama nih kayak aku nih. Cocok lah kita ya Prince ya. Nah... Tapi kamu olahraga juga? Ya olahraga juga. Itu penting. Tapi aku baru... Baru mulai konsisten... These past few months. Ah... Karena kamu juga sibuk juga kan ya. Waktu itu shooting dan lain sebagainya. Tapi intinya tetap jaga pola makan ya. Tuh... Sudah terjawab pertanyaan pertama. Nah... Tips dong biar tetap produktif dan aktif di tengah kesibukan. Nah... Gimana tuh? Tetap produktif. Karena pasti kamu ada kegiatan ini itu. Terus kamu juga harus bisa engage sama yang ada di... Di sosial media kamu. Gimana caranya tuh? Biar kamu bisa tetap aktif dan produktif seperti itu. Sebenarnya I think it's all about the mindset sih. Kalau mindset kita... Ya kita harus... We have to try to enjoy every moment as well. Karena kita harus sadar bahwa... Ya life is short. Dan ngapain kita live our life. Kalau misalnya kita pikirannya cuma kayak sedih. Atau kayak kita males-malesan doang. Cause life is so short. So you have to make the best out of it. Yes. Kayak boon cabai. Yang selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Benar, benar. Semuanya mulai dari mindset kita. Setuju. Nah jadi... Sebenarnya kalau misalkan kita tahu dan sadar waktu kita terbatas. Pasti kita gak akan mau nyanyain waktu kita gak sih? Apalagi nih buat kita yang udah kebiasa dengan segala aktivitas ya Prince. Pasti kayak ngerasa 24 jam itu kurang ya gak sih? Benar, benar, benar. Justru makanya kita memanfaatkan waktu yang ada tuh dengan sebaik-baik mungkin. Nah... Pertanyaan terakhir. Spill dong varian boon cabai apa yang Prince suka. Kayak udah ketahuan deh dari tadi Prince makannya yang itu. Nah dikasih lihat Prince. Nah yang varian baru. Nacho cheese. Nah itu ya sudah terjawab ya pertanyaan kamu. Kita lanjutkan nih pertanyaan berikutnya. Jadi kamu... Sudah tiga orang pernah nanya ya. Berarti tadi yang sudah mendapatkan special hampers dari boon cabai. Kita lanjut ke pemenang yang keempat. Sekali lagi pertanyaan yang keempat. Ini datang dari Sandy May Lana. Oke. Sandy MLN underscore. Underscore. Ini adalah akun IG nya ya. Prince. Menurut kamu kata-kata yang bisa menggambarkan boon cabai itu apa? Nah. Oke boleh silahkan dilihat kameranya. Hot. Hot. Oke. Hot like me. Oke bukan ya. Kedua. Oh banyak nih kan. Delicious. Delicious. Terus yang ketiga. Apa ya? I need to find a really good wording. Hot. Delicious. And... Transetter. Transetter. Iya. Iya gak sih? Bener gak sih? Karena apalagi yang pertama kali yang jadi ibaratnya cabai tabur pertama itu ya boon cabai. Bener-bener. Terus akhirnya banyak banget. Yang keempat aku tambahin inovatif. Itu penting sih. Karena di saat itu balik lagi. Di saat udah viral. Kayak kamu udah viral. Kamu juga gimana caranya untuk keep it up dengan... Ataupun juga engage sama yang udah suka sama kamu. Dan juga tentunya bisa memberikan sesuatu yang baru terus. Biar orang juga akhirnya terus terinspirasi sama kita. Ya gak sih? Bener-bener. Ya. Habisnya aku di-hire jadi BA nya boon cabai ya. Oke. Oke. Kita lanjut pertanyaan terakhir ya. Berarti tadi Cindy kamu selamat ya. Kamu mau jadi pemenang yang keempat. Nih. Yeay. Oke. Nanti kita akan ajak Prince main game juga. Jadi jangan kemana-mana. Habis ini kalo misalkan kamu ternyata pertanyaan gak kepilih. Jangan sedih. Kamu masih bisa kok. Nanti ngeliat muka Prince secara close up setelah ini ya. Karena aku bakal ajak main game. Ajak main game sih. Ajak main Prince ya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana. Kamu bisa screenshot mukanya tuh. Gak usah kamu diem-diem foto in Prince. Gak usah. Nanti kamu bisa screenshot langsung. Bisa ngeliat mukanya secara full. Oke pertanyaan kelima dari Putri Amaliar Saktu ya. Nah katanya. Oh. Prince impian atau target kamu 2-5 tahun ke depan. Apa nih soal karir dan kehidupan kamu? Oke. Jadi karena dari dulu aku udah emang pengen terjun ke dunia ini. Aku. Ya I want to try my best untuk pertahanin nama aku di industri ini sih. Ya. Karena aku sebenernya. Maybe umurnya aku masih muda. Cuma aku udah tau bahwa. This is where I'm supposed to be. And this is the path that I'm supposed to take gitu. Karena sebenernya. There's been so many chances in my life. Where I feel like aku harusnya accept. Tapi. Aku gak pernah mau accept. Karena seperti yang aku bilang tadi. Aku kurang pedekan. Hmm. Nah pas this all happen. Ini kan semuanya. Terjadi. Gak sengaja kan. It all just happen. So randomly. Aku belum sempet bilang yes or no. Tapi aku merasa kayak. Stuff like that itu adalah. Jawaban dari Tuhan. Dan it's God's way of telling me that this is what I'm supposed to do gitu loh. Jadi aku akan terus berusaha untuk tetap stay di industri ini. Karena aku emang. This is really my passion. And I love being here. Dan yang paling penting sih. Aku pengen bagai keluarga aku. Dan I want to do what's best for my family. And yang pastinya untuk semua-semua yang udah ikutin aku sampai sekarang. Wow. Kita tadi tunggu terus karya-karya terbaru dari Prince ya. Nah. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir. Kita mau ajak Prince main games dulu nih. Nah. Prince. Kan ini banyak banget ya. Fans-fans kamu. Terus kamu juga bilang kadang-kadang dengan ketetaran kamu. Juga kadang-kadang ada. Hal yang mungkin privacy life kamu agak terganggu. Dengan tadi kamu bilang. Misalnya orang tiba-tiba diem-diem. Fotohin kamu. Nah. Sekarang sebetulnya Maret. Boncabel Lover. Dan juga Prince Etics. Gak perlu diem-diem lagi ya. Foto-fotoin Prince. Karena kamu bisa. Nge-screenshot muka Prince. Dengan dekat. Dan clear. Dan close up. Nah. Kamu bisa standby aja handphone kamu. Karena aku mau ajak Prince main games. Nanti juga Sobat Nomaret. Dan juga yang menyaksikan semuanya. Bisa kasih nilai nanti ya. Aku akan minta Prince. Buat. Bikin dua look. Dua look. Dalam menyampaikan. Satu kalimat. Nah. Kalimatnya gini. Nanti kamu sambil megang salah satu. Bawa cabai varian yang kamu suka. Tadi ini ya. Yang Nacho Cheese ya. Kamu bisa kasih lihat ke kamera. Sambil kamu ngomong. Yang ini aja. Kamu bilang. Gue Gabriel Prince. Gue Boncabe. Nah. Gitu. Nah. Yang mana dulu nih. Kita mulai ya. Nanti. Kita akan mulai start dari look yang pertama. Jadi aku akan. Ajak dan tantang Prince. Untuk kasih dua versi. Ya. Kamu bisa bebas mau versi yang mana. Nanti netizen. Silahkan. Kamu boleh. Sobat Nomaret. Boncabe lovers. Nanti langsung aja komen. Kamu nanti suka yang mana. Di kolom komentar. Oke. Setiap semuanya. Stand by. Kita akan. Masuk. Lebih dekat lagi. Kita buat. Zoom close up. Lagi. 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 Oke. Kalimat tadi. Gue Gabriel Prince. Gue Boncabe. Nah. Boleh pakai. Gaya hot kamu juga bisa ya. Silahkan. Ini adalah versi pertama. Ready. Silahkan. Gue Gabriel Prince. Gue Boncabe. Wow. Oke. Itu adalah versi yang pertama. Kita lanjut versi kedua. Tapi kita ganti mungkin ya. Oke. Yang level 15 deh. Bentar Prince. Karena. Yang ini aja deh. Aku ambil disini ya. Nah. Silahkan. Ini harus lebih. Pedas ya. Oke. Lebih hot lagi. Lebih hot lagi. Ini bebas sih. Kau mau lebih versi yang mana. Tadi kan yang pertama kan. Gayanya cool gitu ya. Kita masuk. Versi. Kedua. Yang mana tuh. Coba. Mau yang mana. Ayo. Coba kita lihat komennya dulu. Kita lihat komennya dulu. Kalian lebih maunya Prince pakai. Pose yang seperti apa. Coba. Coba. Coba turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Ih. Melele. Ya kan. Coba versi kedua. Maunya Prince lebih hot. Lebih cute. Cepet Kak. Cepet ya. Sabar. Sabar. Mau yang mana nih. Sobat Demaret. Lebih. Cute kali. Dia udah cool ya. Lebih cute ya. Ya. Lebih cute ya. Oke. Are you ready? Oke. Sobat Demaret. Prince Atik. Bonchamel lovers. Are you ready? Oke. Ready. Hot tuh lebih. Cute tuh. Cute. Cute. Ayo. Cute ya. Uh. Tara ke Ioppa. Kenapa gue yang jadi salting ya. Mohon maaf nih netizen. Hahaha. Oke. Kita udah lihat ada dua versi. Ketika misalnya mau dilihat ulang seperti apa ekspresinya Gabriel Prince tadi ya. Ya. Megangin boncabe sambil ngomong apa memperkenalkan diri dia. Boleh silahkan nanti langsung ke Instagramnya official boncabe terus nanti diputar ulang aja ya. Jangan lupa pakai guys. Jangan lupa mention. Jangan lupa nanti mention ke Gabriel Prince. Oke. Nah sekarang kita mulai voting ya. Dari tadi dua versi yang diperagakan sama Prince ya. Versi pertama itu adalah versi cool. Versi kedua adalah versi cute. Nah yang mana sih yang kamu suka versi satu atau versi kedua? Ayo. Boleh ketik di kolom komentar sekarang juga. Kamu lebih suka yang mana? Oke. Belum hot and cute kan jadi udah hot and cute ya. Coba kalian lebih suka yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Kaget terlihat happy sekali. Oh iya dong jelas dong. Yang kedua katanya kalau kata Pikachu. Kalau Zikrina sukanya yang cool. Putri semua katanya. Ivy versi dua. Al versi dua. Oh kebanyakan versi dua. Iya. Iya rata-rata cute loh. Yang cute. Ada love-nya soalnya opa ya. Semua lah. Oke intinya kayaknya pemenangnya ada di versi kedua ya. Tadi ada love-nya. Oke. Nah terima kasih banyak Prince sebelum kita akhiri sesi live kita nih. Karena gak berasa banget ya ngobrol sama kamu. Ternyata udah mau satu jam aja nih kan. Seru banget. Apalagi pas banget menemani udah mau weekend ya. Jadi siapa tau terinspirasi dan juga mungkin bisa nontonin filmnya Prince loh. Nah boleh kasih bocoran gak sih yang sekarang ini kamu lagi mau mulai start garap yang film ketiga ini akan seperti apa? Jadi biar kita udah bisa ini nih mempersiapkan diri. Film ketiga ya? Ya. Kalau film ketiga belum sih mungkin series ya. Series. Mungkin aku cuma bisa kasih spoiler. I'm going to be playing in the series very soon. And film aku yang pertama bentar lagi bakal release di salah satu film aku. Oke. Tuh. Jadi boleh mulai mempersiapkan diri ya. Di follow di turn on notification terus instagramnya Prince ya. Oke dan mungkin sebelum kita akhiri live kita. Boleh gak sih Prince kasih sebuah kalimat motivasi nih buat khususnya anak-anak muda yang lagi menyaksikan acara kita hari ini. untuk gimana caranya mereka bisa tahu dan juga tentunya bisa menggali talenta mereka untuk bisa ya mungkin ada disini yang mau terjun di dunia entertainment juga. Atau mungkin di luar itu poinnya gimana caranya mereka bisa terinspirasi dengan adanya kamu. Dan juga tentunya menginspirasi mereka untuk bisa mengejar cita-cita mereka. Oke. Aku lanjut kesini ya. Ya. Oke. So seperti yang aku bilang tadi. It all starts in the mindset. Jadi kalian harus make sure that your mindset udah bener dari pertama. You have to make sure that you love yourself. Believe in yourself. Dan walaupun mungkin kamu kadang-kadang ada rasa insecure atau gak percaya dengan diri sendiri. Always remember that you only live for yourself. Dan semua orang bakal bisa lihat juga kalo misalnya kalian bener-bener percaya dengan diri sendiri. Everyone will support you as well. Jadi all starts in the mindset. And jangan lupa untuk terus stay motivated. Semangat terus. And also make sure that you put yourself first before anyone else. Yes. Terima kasih banyak remindernya Prince. Karena aku setuju sekali ya. Intinya balik lagi ke gimana caranya kita fulfill ourselves and also our family. Karena pastinya support terutama kita biasa pasti family. Dan tentunya harus punya support system yang baik juga ya. Teman-teman juga kita juga harus pilih teman-teman yang terbaik juga yang bisa support kita. Dan tentunya kalo misalkan kamu sudah famous. Kamu sudah bisa meraih cita-cita kamu. Kamu udah bisa dapetin goals kamu. Kamu udah reach goal kamu. Ingat ya. Kamu harus tetep humble. Kamu juga harus tetep keep inspiring people dengan salah satunya. Ya setuju. Boleh tambahin satu lagi. Boleh. Just remember ya. You live for yourself not for anyone else. Yes. Ya kayak tadi aku bilang ya. Kita gak bisa nyenengin semua orang ya. Jadi balik lagi. Lebih baik kita berbuat selalu baik ya. Karena percuma juga kita buat jelek diomongin orang. Kita buat baik juga diomongin orang. Jadi mendingan kita berbuat yang baik aja ya. Karena mau baik atau buruk itu baik lagi. Itu ke diri kita sendiri lebih baik. Kita hanya hidup sekali. Pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya udah bisa menginspirasi banyak orang. Seperti Prince. Terima kasih banyak ya. Hari ini udah hadir. Dan tentunya untuk Sobat Indomaret. Boon Cabe Lovers dan juga Prince Etik. Yang juga sudah menyaksikan IG Live Indomaret. Bersama dengan Boon Cabe. Thank you so much. Dan pastinya aku mau kasih tau juga nih ya. Sobat Indomaret yang belum tau. Boon Cabe Macaroni Crispy ada varian baru ya. Tadi sudah dikasih lihat juga sama Prince. Boleh dikasih lihat lagi Prince. Yang varian nacho cheese ya. Yang tadi dimakan juga nih. Nah ya. Ini bisa kamu temuin di Indomaret di seluruh Indonesia. Dan tentunya lagi ada promo dari tanggal 15 Juni. Sampai dengan tanggal 21 Juni. Untuk Boon Cabe Macaroni Crispy. Setiap pembelian 2 packs. Gratis 1 pack. Jadi kamu bisa cobain level 10, level 15. Terus juga yang varian terbarunya nacho cheese. Juga bisa kamu coba. Atau tiga-tigain nacho cheese. Biar sama kayak Prince. Bisa juga. Atau kalian yang level 50 aja ya. Level 50 berarti itu taburnya. Belum ada ya. Yang Makaroni Crispy nya dulu. Mungkin nanti setelah ini. Ya. Habis itu ada yang level 50. Kita gak ada yang tau ya. Nah mungkin juga setelah ini. Karena kita sudah menggali talenta dari Prince. Mungkin setelah ini nanti Boon Cabe. Ada Boon Cabe Got Talent ya. Nanti salah satu jurinya. Aku dan Prince nanti. Boleh boleh. Bisa kita hajukan proposal abis ini Prince ya. Untuk kita bisa menggali bakat-bakat masyarakat Indonesia. Tuh. Oke. Anyway sekali lagi terima kasih banyak. Untuk semuanya sudah menyaksikan. Semoga dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Dan Prince juga sampaikan hari ini. Bisa menginspirasi kalian tentunya. Yang masih merasa insecure. Ataupun juga masih yang belum tau. Masih bingung galau talentanya tuh lebih kemana. Nah kalian bisa tonton ulang lagi. Jangan lupa nanti di share juga ya. Nanti kalian bisa lihat tayangan ulangnya di. Instagram official Boon Cabe. Setelah IG Live ini berakhir. So once again thank you so much. Sukses semuanya untuk karir kamu. Dan juga tentunya untuk yang kamu sedang garap. Film ketiga dan juga mini albumnya. Dan semoga nanti pas udah keluar. Makin dicintai banyak orang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Brit. See you semuanya. Happy weekend.